Apakah karena jatuh cinta? Nah, berikut kita lihat tayangan ya. Siapapun dapat memiliki jerawat. Jerawat umumnya terjadi pada remaja dan dewasa muda. Sehingga 80% orang berusia 11-30 memiliki masa berjerawat. Pada kebanyakan orang, jerawat biasanya hilang pada sekitar usia 30. Namun beberapa orang berusia 40-50 tahun memiliki masalah jerawat ini. Jerawat bagi sebagian orang, terutama wanita, menjadi hal yang sangat menyebalkan. Apalagi jika tumbuh di area sekitar wajah. Tentunya akan mengganggu kepercayaan diri mereka. Tidak semua jenis jerawat memiliki perawatan yang sama untuk menghilangkannya. Umumnya banyak orang yang tidak mengetahui mengapa jerawat yang timbul dapat berdampak semakin parah dan lebih banyak muncul dari sebelumnya. Nah, pemirsa sebenarnya apa sih jerawat itu? Jerawat merupakan masalah kulit yang ditandai dengan munculnya bintik-bintik pada beberapa bagian tubuh. Seperti wajah, leher, punggung, dan dada. Bintik-bintik tersebut dapat berkisar mulai dari yang ringan. Seperti komedo hitam dan komedo putih. Hingga bintik-bintik parah yang berisi nanah dan kista. Biasanya, bintik-bintik yang tergolong parah tersebut akan meninggalkan bekas luka. Lalu bagaimana cara agar kita terhindar dari munculnya jerawat? Apabila sudah terlanjur berjerawat, bagaimana cara mengatasinya? Saksikan di acara Ayo Hidup Sehat berikut ini. Nah, jerawat. Jadi katanya jerawat ini pertanda jatuh cinta. Ini baru ditanya, padahal baru didatang ya. Dr. Atika Kemaladevi, spesialis kulit dan kelamin. Halo. Halo, Dr. Atika. Ini katanya ini, tadi benar-benar katanya karena masalah jatuh cinta ya. Banyak orang juga katanya kalau beranjak jadi ABG, wah ini udah mulai ABG nih, jerawatan. Itu sebagai tanda. Jadi banyak mitos yang beredar mengenai jerawatan. Sekarang jatuh cinta nih, mitos atau fakta. Hmm, kira-kira fakta berjatuh cinta berjerawat ya? Ya, mungkin juga sih. Jadi gini, biasanya jatuh cinta itu seringnya dialami kan oleh anak-anak ABG ya. Anak-anak yang memang sudah beranjak remaja masuk ke pubertas. Jadi memang masa pubertas itu hormon, apalagi hormon androgen itu naik. Ya kan? Nah, itu yang akan menyebabkan jerawat. Karena kadar minyak dalam kulitnya meningkat. Jadi kalau pertanyaannya pada saat, apa namanya, jatuh cinta dan itu remaja ya, itu fakta. Tapi kalau dewasa, belum tentu. Oh. Gitu. Nah, selain itu dok, ini kan biasanya banyak nih, misalnya, laki-laki nih ya, suka nonton bola sambil malam-malam makan kacang. Terus orang tuanya pada ngomel-ngomel, kamu jangan kebanyakan makan kacang, nanti jerawatan. Ya, ada benarnya, karena banyak makan kacang ya. Jadi gini, sebetulnya kacang itu kandungannya sangat baik. Tinggi protein, tinggi lemak, dan tinggi karbohidrat. Kalau dikonsumsi secara normal, tidak berlebih, dan dia tidak digoreng, itu nggak ada masalah. Cuman permasalahan orang makan kacang itu bisa nggak sih sedikit? Wah, nggak mungkin kayaknya deh. Nonton bola setengah, toples, itu mungkin terjadi seminggu berapa kali. Itu yang menyebabkan jerawat. Tapi kalau kacangnya sendiri, sebetulnya enggak. Tapi kalau dalam jumlah banyak, kemudian digoreng, dan dibentuk seperti kacang atom, apa, itu yang menyebabkan jerawat. Jadi, apa dong, fakta-fakta mitos. Berarti ini mitos ya dok, karena sebenarnya minyaknya itu yang menyebabkan jerawat. Iya, jadi minyaknya, dan jumlah porsinya terlalu berlebih, mau nggak mau itu pasti ada penumpukan lemak juga nanti, ya. Oke. Itu mitos ya, jangan nyalain kacang terus ya. Makanya salahnya digoreng. Iya. Padahal yang enak sebenarnya justru yang krisis-krisis itu kalau digabung sama yang tadi kacang atom itu. Iya. Sampai ada tepungnya. Oh, selai kacang juga. Iya, selai kacang itu kan ada gulanya, belum lagi campuran seperti menteganya, begitu ya. Oke. Nah, ini ada mitos atau fakta selanjutnya dok. Katanya jerawat ini hanya terjadi pada anak remaja saja. Mitos atau fakta? Itu mitos. Jadi jerawat itu memang fase tingginya itu memang di masa pubertas. Tapi tidak menuntup kemungkinan usia dewasa muda, kemudian dewasa itu tetap ada, tergantung dari jenis kulit. Kalau yang jenis kulitnya... Oh, kirain tergantung dari jatuh cintanya Pak, nggak? Jadi kalau jenis kulitnya memang dari muda-udah berminyak, dewasa juga tetap berminyak, tapi memang lebih berkurang. Jadi tetap bisa jerawat. Jadi tadi mitos ya, gitu ya. Oke. Nah, jerawat yang itu ya, maksudnya jerawat hidup gitu ya. Jadi jerawat itu kan ada yang meradang, ada yang tidak meradang. Kalau meradang itu yang gede-gede, yang merah ya. Nah, kalau yang tidak meradang itu komedo. Jadi suka salah orang-orang, saya nggak jerawat loh dok, tapi saya cuma ada kayak beruntusan, itu juga jerawat. Itu jerawat juga dok. Tapi dia nggak meradang. Jadi komedo termasuk jerawat ya, yang di rumah. Ya, meradang tuh maksudnya sampai kayak gunung meletus gitu ya. Ya, jadi serem gitu ya. Dan mengemaskan itu maksudnya. Mengemaskan untuk dipencet. Ya, ya, betul. Oke. Mitos atau fakta selanjutnya, jerawat ini katanya bisa dicegah dengan rajin cuci muka. Mitos atau fakta dok? Oke, jadi gini, penyebab jerawat itu kan multifaktor. Atau banyak lah penyebabnya, nggak cuma satu hal. Nah, salah satunya memang kalau kita jarang mencuci muka, bisa menyebabkan jerawat. Kenapa? Karena ada sumbatan di pori-pori. Nah, kalau dikatakan bisa mencegah, tesis 7 bisa. Tapi tadi penyebab jerawat tidak hanya karena jarang cuci muka ya, banyak beberapa hal lagi menyebabkan jerawat. Jadi, faktor-faktor itu juga harus diperhatikan. Nah, ada orang-orang lain nih, cuci muka sampai ekstrim tuh. Jadi dia sampai manasin air, sama kuapnya, terus pakai aduk gitu kan. Jangan-jangan, jadi cuci muka sehari, sebaiknya sehari cukup dua kali deh. Pakai air dingin aja. Tapi ini minta satu fakta nih dok? Yang mana nih sayang? Oh, yang dengan sering cuci muka ya? Iya. Bisa dicegah dengan sering cuci muka. Oke deh, ini fakta. Oke, fakta. Tapi seringnya, tanda kutip dulu ya. Jangan terlalu sering ya dok ya? Sehari dua kali aja. Sering itu bisa lima kali lebih ya. Pokoknya harus dua kali aja hari ya. Bagi orang yang punya berminyak, memang kayaknya lebih sering cuci muka, lebih senang mereka. Padahal sebenarnya nggak boleh ya tetap? Nggak boleh, jadi maksimal itu dua sampai tiga kali aja. Jangan keseringan. Jadi kalau ada sering, ya coret aja deh seringnya gitu ya. Oh, jangan kalau gitu. Oke, baik. Oke. Terima kasih. Pemirsa siapapun tak akan rela bila kulit cantik dan mulusnya dilinggapi jerawat. Selain membuat tidak nyaman, jerawat juga bisa menurunkan rasa percaya diri seseorang. Termasuk sederet selebriti berikut ini. Bagi Anda penggemar serial Crazy Ex-Girlfriend, pasti tak asing dengan Rachel Bloom. Komedian wanita asal Amerika pernah berpenampilan konyol pada acara lip-sync battle dengan wajah penuh jerawat. Tentu saja ini hanyalah make-up belaka. Hal ini ia lakukan untuk mengingatkan Anda tentang serunya masa-masa di sekolah dengan masalah jerawat yang umum dialami oleh remaja. Menjadi seorang artis bukan berarti ia tak pernah memiliki pengalaman seputar jerawat. Buktinya, pemenang penghargaan komedian wanita terbaik transi Critic Choice Award ini yang cukup peduli dengan image tubuhnya ini juga sempat memiliki beberapa jerawat di area dagunya. Pemirsa, meski Rachel begitu mementingkan penampilan tubuhnya berbeda dengan Miley Cyrus, pelantun lagu Malibu ini justru senang tampil polos tanpa polesa make-up. Meski jerawatnya menjadi semakin terlihat jelas, tunangan Liam Hemsworth ini tak jarang hanya terlihat menggunakan krim saat wajahnya berjerawat. Untuk mengobati jerawat di sekitar wajahnya, Miley menggunakan obat dokter dan rutin membersihkan wajah usai menggunakan make-up. Masalah kulit berjerawat juga pernah dialami oleh Camilla Cabello. Pelantun lagu Havana ini cukup lama berurusan dengan jerawat. Untuk mengobati jerawatnya, Camilla mengatur pola makan dan mengkonsumsi sejumlah makanan sehat, seperti buah dan juga sayur. Hasilnya, kulit Camilla terlihat celing tanpa satupun jerawat. Salah satu artis yang juga pernah memiliki jerawat parah adalah Zendaya. Salah satu pemeran dalam film The Greatest Showman ini memiliki jerawat di sekitar dada dan punggungnya, sehingga ia enggan menggunakan pakaian terbuka. Untuk menghilangkan jerawat di tubuhnya, ia tak pernah memencet atau memegang jerawatnya agar tak semakin parah. Zendaya membiarkan jerawatnya tersebut hilang dengan sendirinya. Sudah ya, lihat nih, artis-artis aja bisa jerawatan ya. Tadi berarti bagi penonton sekalian di rumah yang bercita-cita menjadi artis dan jerawatan, tenang aja. Berarti masih bisa. Nah ini dok, tanyaannya tadi, kenapa jerawat itu tumbuh kesannya ya di tempat yang sama terus nih? Kalau dia udah sekali di dagu, dagu terus. Kalau di jidat, jidat terus. Di hidung, apalagi? Seri ya? Di hidung terus. Itu kan daerah situ. Oke, jadi memang jerawat itu memang punya lokasi tersendiri di tubuh kita. Tempat nongkrong gitu mesti. Tempat nongkrong ya. Jadi paling seri itu memang 99% itu di daerah wajah. Nah daerah wajah sendiri ini kan dibagi menjadi dua. Ada yang namanya T-Zone. Nah T-Zone itu memang kelenjar minyaknya banyak sekali di area situ. Daerah T ya? Ya daerah T. Jadi daerah dari hidung sama dagu ya. Nah itu banyak banget kelenjar minyaknya. Jadi produksi minyaknya juga banyak. Maka sering terjadi di sini beruntusan, komedo. Atau black hat yang ada di hidung. Dan juga biasanya di daerah dagu. Nah itu memang lokasi terseringnya. Bahkan juga nggak cuma wajah. Punggung, terus kemudian lengan atas sama dada. Itu lokasi terbanyak namanya kelenjar minyak. Nah itu memang tempat-tempat yang paling sering terjadi jerawat. Nah kalau tadi bilang kenapa dagu terus ya. Karena masuk ke dalam T-Zone. Jadi itu yang tersering lah area situ. Dan ini nggak menutup kemungkinan bahwa laki-laki juga bisa terkena jerawat ya dok? Ya, jadi laki-laki perempuan sama. Karena sama-sama punya hormon androgen ya. Jadi itu memang yang bisa menyebabkan kelenjar minyak. Salah satu penyebab jerawat itu itu. Kelenjar minyak yang berlebih muncullah si jerawat-jerawat. Oh gitu. Ya inilah akibat dari emansipasi ya. Laki-laki perempuan sama-sama bisa punya jerawat juga ya. Rata, selamat, selamat bahagia. Nah oke, nah berikutnya nih kita ada mitos fakta ya. Bahwa jerawat akan hilang sesuai dengan pertambahan umur. Oke. Mitos atau fakta nih? Ya itu fakta. Fakta. Jadi memang tadi saya udah bilang masa pubertas, masa remaja itu tinggi-tingginya hormon. Puncaknya hormon sehingga gampang muncul jerawat. Dengan bertambahnya usia hormon itu juga fungsinya akan menurun. Ya tapi tidak menutup kemungkinan tetap ada pada saat usia dewasa. Karena tadi balik lagi ke tipe kulit. Kalau tipe kulit yang berminyak, walaupun udah tambah dewasa, tambah usia, tetap masih ada. Walaupun jumlahnya tidak sebanyak pada saat usia remaja. Oh patah. Nenek-Nenek kakek-kakek kayaknya nggak ada yang jerawatan ya. Mau? Cepat dari sana? Nenek-Nenek itu musuhnya tuh kan keriputan. Bukan masalah jerawat biasanya. Iya. Masalahnya berbeda lagi nanti kalau kita merusia ya. Iya. Nah dik, ini ada mitos atau fakta yang sering banget nih beredar. Katanya olesan pasta gigi ini dapat mengobati jerawat. Mitos atau fakta ini? Coba pantan di rumah jawab dalam hati dulu ya. Ini mitos aja deh ya. Ini mitos, pastinya mitos. Aduh, lain bisa jawab pasti gini. Pasta gigi dibuat memang untuk kesehatan gigi, untuk pemberiskan gigi. Sedangkan pastinya nggak mungkin untuk perawatan kulit. Yang terjadi mungkin di luar memang ditempelkan jadi kering loh. Iya. Kering tapi bukan untuk pengobatan. Nanti malah kulitnya iritasi, merah. Jangan deh ya, pokoknya jangan deh. Lalu pasta gigi rasa bengkolnya tetap aja nggak bisa ya. Bengkolnya dibahas ya. Tetap. Iya, iya. Nah, memang ini katanya juga malah menimbulkan jerawat malah ya. Iya, jadi menimbulkan pastinya karena dia mengeringkan, kan lama-lama jadi iritasi, peradangan. Nanti takutnya kalau jerawat yang memang sudah meradang, tambah meradang lagi dok, begitu. Ini ada satu hari lagi. Kadang-kadang ini sering diberikan pada wanita ya. Jadi kalau kita mau membuat orang bahagia, itu kasih mereka coklat. Nah, tapi coklat ini bisa menyiapkan jerawat, jadi nggak bahagia lagi itu. Nah, ini mitos atau fakta bahwa coklat dapat menimbulkan jerawat. Fakta. Kenapa tuh dok? Nah, begini. Jadi sebetulnya coklat itu kan kandungannya banyak ya. Ada salah satu lemak. Nah, sekarang yang sering dimakan itu biasanya coklatnya tuh coklat yang ada campuran susu, campuran gula jarang banget. Yang coklat yang bener-bener 70% cocoa. Atau yang dak coklat. Itu kan yang bikin kue biasanya itu. Nah, dak coklat itu nggak masalah. Aman. Karena tidak ada campuran gula, campuran susu. Nah, karena penyebab dari jerawat tersering adalah gula. Kemudian kadar karbohidratnya tinggi. Dan lemak itu pastinya. Nah, kalau saya bilang ini fakta, karena jarang orang yang suka dengan cocoa atau coklat yang dak coklat tadi. Jadi seringnya yang manis, gurih. Jadi saya bilang ini fakta. Campur kacang. Nah, campur kacang lagi misalnya banyak ya. Ini masih berhubungan dengan makanan nih dok. Ini sering banget makanan yang dikonsumsi sama masyarakat Indonesia, yaitu gorengan. Dan itu kan biasanya makanan pedas dan berminyak. Dan katanya ini bikin jerawat. Itu satu fakta. Fakta. Ya, jadi makanan yang berminyak pastinya. Kenapa? Karena jerawat sendiri penyebabnya udah terlalu banyak minyak di wajah. Tambah lagi makanan yang minyak itu kan mengandung lemak yang cukup tinggi. Dan nggak mungkin makan cuma sebulan sekali. Ya kan itu udah kayak rutinitas deh makanan. Itu pastinya fakta menyebabkan jerawat. Nah, kalau yang untuk pedas, tidak semua pasien yang makan pedas langsung jerawat. Tapi dia memperparah kondisi jerawat. Nah, ini ngomong-ngomong soal pedas nih ya. Apa hubungannya? Ini ngomong soal pedas dan berminyak nih. Coba, ada fata atau mitos bahwa kalau berhubungan seksual itu menyebabkan jerawat. Apa hubungannya ya? Nah, terkisit aja deh yang jawab. Mitos atau fakta? Mitos deh, Pak. Aku sampai bingung deh. Gimana bisa nyebabkan jerawat. Bener, orang masyarakat percaya loh. Itu percaya ya. Jadi gini, kalau untuk mungkin jerawat di wajah, itu jelas pasti mitos dong. Nah, sekarang jadi kadang-kadang misalnya di daerah intim timbul seperti jerawat. Sebetulnya itu bukan jerawat. Namanya folikulitis. Itu bisa memang terjadi. Tapi sekali lagi itu bukan jerawat ya. Nah, itu bisa terjadi folikulis peradangan di folikel rambut di daerah intim. Karena akibat berhubungan. Itu bisa karena mungkin tidak bersih pada saat melakukan itu. Tapi bukan jerawat. Dan itu di bagian kelamin bukan di daerah wajah, punggung, dan lain-lain. Yang jelas jangan dibekan pasta gigi ya. Selanjutnya nih, cara mengelakkan jerawat. Ini kan orang kalau telanjur muncul kan. Lalu dia senangnya itu dipencet sampai keluar. Sampai, waduh, kayaknya ada kebahagiaan tersendiri kalau sampai keluar itu hijau-hijau putih-putihnya. Itu bahagia banget terusnya itu. Nah, itu mitos atau fakta kalau cara mengelangkannya kan seperti demikian? Mitos. Mitos tuh, mitos. Jadi, waduh, kalau menghilangkan, mengobati pakailah krim. Kalau untuk memencet, itu memang salah satu terapi tapi harus dilakukan oleh ahlinya. Jadi memang harus ada supervisi. Karena memencet jerawat itu nggak asal mencet loh. Karena jerawat ada yang bisa langsung dipencet, ada yang harus dibuka dulu. Nah, kalau semua jerawat, apalagi yang meradang dipencet, yang terjadi apa? Permukaan kulitnya pecah, kemudian malah tambah infeksi, akhirnya nggak. Jadi menghilangkan jerawat, malah jadi nanti tambah jerawatan loh. Oke, berarti ini penting banget untuk masyarakat ketahui bahwa kalau facial harus di tempat yang jelas dan sudah ada supervisi dari dokter. Iya, dan dia masih steril ya. Dan nggak boleh dilakukan sendiri ya dokter. Iya, betul sekali. Jadi facial juga sebenarnya mirip begitu kali. Jadi makanya orang ikut-ikutan juga. Tapi itu kan caranya benar, alatnya steril ya. Betul sekali dokter. Nah, yang berikutnya nih, tadi masalah jerawat ini memang mengemaskan sih. Terus terang aja, mengganggu banget. Maka, lancar-lancar juga. Adang-kadang kalau lihat jerawat tuh gemes tuh sebenarnya. Iya, kan jadi kurang gimana gitu ya. Kalau orang setiap hari, stres nih. Stres menyebabkan timbulnya jerawat. Mitos atau fakta? Iya, fakta. Jadi kalau orang stres, pasti hormon stresnya yang akan tinggi, yaitu hormon kortisol, dia juga akan bisa menyebabkan si klon jar minyak ini sangat produktif. Sangat seneng banget keluarin minyak. Nah, akhirnya apa jadilah si jerawat. Jadi stres, apalagi stres yang berkepanjangan. Terus kedua juga stres, hubungan lagi dengan hormon kortisol, jadi pengen senengnya makan. Terus semua dimakan. Kayaknya apa tadi? Asupan makanan yang tinggi karbohidratin di gula dan tinggi lemak, nyebabkan itu si jerawat. Kalau orang setiap makannya coklat, misalnya juga kan? Ya, coklat terus jangkut. Betul. Itu bisa. Tambah banyak ya makannya. Oke. Nah, ini tips-tips terakhir nih, dok. Apa aja nih untuk mencegah dan mengatasi jerawat? Ya, yang pertama harus rajin membersihkan muka. Bukan sering, tapi normal dua kali sehari. Menggunakan sabun wajah yang tepat untuk kulitnya. Kemudian perhatikan pola makan dan pola hidup. Pola makan tadi, hindari makanan yang terlalu manis, kadar karbohidratnya tinggi, dan kadar lemaknya tinggi. Kemudian sehari-hari, gunakan kosmetik yang memang tidak menyebabkan komedo, anti-komedogenik istilahnya. Itu harus perlu diperhatikan. Bagaimana dengan orang yang, kadang kan tadi terkait juga dengan hormon. Hormon kan susah kita kendalikan nih. Bagaimana tips-tipsnya bagi orang-orang yang punya kelebihan hormon, androgen? Jadi gini, memang kalau ada pasien yang diobatin jerawatnya cepat sembuh. Ada yang diobatin jerawat, kok ini bandel banget. Memang harus ada pemeriksaan lanjutan, dan juga pengobatan tidak di bagian kulit saja, di bagian spesialis kandungannya. Itu supaya menormalkan hormon tersebut. Karena memang itu, nggak semua orang seperti itu kan. Jadi memang harus ada terapi lanjutan. Supaya hormonnya terkendali, jerawatnya pun bisa diterapi dengan tepat. Maka dari itu, misalnya masyarakat perempuan, terutama yang mengkonsumsi pil KB, itu biasanya suka jerawatan ya dok ya? Ada yang tidak. Tapi setahu saya, sekarang pil KB sudah dibentuk supaya tidak menyebabkan efek samping yang tinggi, seperti flag ataupun jerawat. Pil KB malah bisa jadi obat jerawat loh. Jadi memang tidak selalu seperti itu. Yang laki-laki jangan menempel KB ya? Oke, terima kasih banget dokter Atika. Ini saya mudah-mudahan penonton di rumah semua, mulus semua mukanya. Apalagi nonton Ayo Hidup Sehat, mulus semua bersih mukanya dan sehat terlalu ya. Oke, kita akan kembali lagi tentu dengan berbagai macam tips-tips yang menarik hari Senin sampai Jumat, pukul 13 sampai pukul 14 ya. Ya, tapi kita masih ada cara sehat nih. Gimana caranya menyisir rambut dengan baik dan benar. penting banget tuh. Sesaat lagi, Taf Dalam Acara, Ayo Hidup Sehat. Sesaat lagi, Terima kasih telah menonton!